Ya, saya termasuk salah satu orang yang tidak begitu aktif di sosial media. Jadi suatu hari saya terima WhatsApp dan juga telpon dari adiknya, adik ipar saya, Sarani. Bahwa ini ada fitnahan, unggahan video syur. Video asusila? Video asusila yang dinyatakan mirip dengan istri saya. Saya buka linknya, saya lihat sudah pasti bukan karena mukanya pun jauh sekali hanya rambut. Karena Anda lebih tahu siapa istri kamu kan? Tentunya. Jadi ini sudah jelas termasuk fitnahan. Jadi video itu benar-benar video ada hubungan intim di dalamnya? Iya, maksudnya dalam segenap aja kita lihat itu kita sudah bisa tahu. Oke, terus? Terus saya buka selanjutnya ke dalam akun-akunnya. Ternyata itu akun memang dibuat untuk memfitnah istri saya gitu. Ditulis bahwa apa? Cara memfitnah gimana? Ditulis seolah-olah Sarini itu sama cowok lain atau gimana? Awalnya Sarini, belakangan diganti inisialnya pakai inisial. Oh, mula-mula disebutkan bahwa yang di video asusila itu Sarini begitu? Karena semua isi Instagramnya foto aku, video aku. Oh, begitu. Sama suami. Jadi saya rasa kan ada batas-batasnya ya. Kita pun harus berperan sebagai peranan masing-masing. Saya sebagai suami dan juga kepala keluarga, saya rasa ini sudah melewati batas. Yang melakukan itu akun mana? Namanya itu Ed Danu Nyinyir. Ed Danu Nyinyir, terus ada lagi? Sama rumpi manja ya. Rumpi manja. Terus, sesudah Anda temukan itu, selain video porno, video asusila yang dituduh, dipitnah, apalagi isi daripada akun tersebut? Ya, fitnahan lah pernah, apa, macam-macam lah Bang. Ada yang dari olokan receh sampai olokan fitnahan. Dari yang namanya... Bawa orang tua. Ya, bawa orang tua, katanya juga pernah sama mertua saya, terus pernah sama orang-orang yang kita juga nggak begitu kenal gitu loh. Jadi di samping video asusila juga dituduh sehari ini seolah-olah pernah dengan laki-laki lain lah. Ya. Jadi itu kan udah jelas, pasal 27 ITE dan juga pasal 4 pornografi gitu. Lebih pintar nih dari gue. Akhirnya Anda lapor polisi. Ya. Dan sudah, yang diduga pelakunya ini sudah diapain sama polisi? Sudah jadi tersangka dan udah di dalam ya. Kemarin juga udah pres. Atas tuduhan saya dengar ITE sama undang-undang pornografi. Betul. Begitu, udah ditahan. Udah ditahan. Katanya hanya wanita dari daerah atau dari mana tuh? Dari Kediri. Dari Kediri atau tinggal di Jakarta? Enggak, dari Kediri, Jawa Timur. Kemudian juga sudah diamankan dari tanggal 17. Begitu. Terus, apa lagi yang menarik dari kasus ini? Yang Anda mau ceritakan? Ya, intinya itu aja sih. Maksudnya jangan, seperti Bang Hotman bilang, media sosial itu berguna. Cuman jangan dipakai untuk hal-hal yang nggak benar gitu loh. Seperti yang dialami selama, ini kan terjadi paska menikah. Paska menikah. Pasti semua public figure, mau penyanyi, pemain film, siapapun ya. Public figure atau tokoh itu kan pasti punya haters dan lovers. Iya. Tetapi kita punya haters itu dari dulu, zaman aku single, tidak separah ini. Palingan juga kita dikatakan yang suka pamer lah, apa. Udah biasa, jadi kita nggak pernah menanggepin kayak gitu kan, Bang. Tapi menikah, semakin tidak bertanggung jawab dan semakin... Semakin kasar gitu ya. Semakin kasar dan semakin udah nggak wajar. Udah nggak normal. Nggak wajar. Terus, apa lagi? Selamat menikah. Selamat menikah. Terima kasih.